Hai dan halo sobat youtube, kali ini saya akan melanjutkan project saya, eh video lama saya ya yang tertunda untuk saya buat reviewnya Kali ini saya membandingkan antara gergaji bahko dengan gergaji ishinoko genba ya Jadi ini sekali lagi gergaji bousau versus gergaji lipat ya kawan-kawan ya Oke tanpa basa-basi lagi kita langsung mulai dari log kayu yang kecil ini yang ada di hadapan saya Menggergaji dengan gergaji lipat ishinoko genba ya membutuhkan waktu sekitar 19 detik Kemudian mari kita coba dengan bousau kira-kira berapa waktu yang didapatkan oleh bousau ini Daya potong dari bousau memang luar biasa tapi karena ukuran dahannya kecil maka agak kesulitan untuk memotong menggunakan bousau yang ukurannya besar seperti ini Sehingga waktu yang dibutuhkan oleh bousau ketika saya gunakan adalah sekitar 22 detik Ishinoko genba ya hanya membutuhkan sekitar 19 detik Untuk pemenangnya tentu saja ishinoko genba ya karena kenapa fleksibilitas dari gergaji lipat itu lebih gampang dikontrol Apalagi kalau berhadapan dengan log-log kecil seperti ini Oke bagaimana kira-kira kalau berhadapan dengan log besar seperti ini Bagaimana performa dari kedua gergaji ini kawan-kawan Oke kita mulai menggergaji menggunakan ishinoko genbaya Untuk bocoran kawan-kawan waktu yang saya dapatkan menggunakan gergaji lipat dari ishinoko genbaya ini Adalah sekitar 3 menit 30 detik Dan karena akan panjang maka akan saya persingkat saja dengan cara mempercepat video ini Oke akhirnya terpotong juga 3 menit 30 detik kawan-kawan Dengan diameter seperti ini Kita lanjutkan dengan bousau atau buksau kawan-kawan Ini dari bahkoya swedia Oke kira-kira akan mendapatkan waktu berapa lama Untuk bousau ini atau buksau ini tidak akan saya percepat ya kawan-kawannya Untuk di awal memang buksau ini akan terbata-bata dalam memotong log kayu Karena kenapa kalau lognya tidak saya tahan dengan benar Maka memang gesekannya itu membuat getaran yang lumayan besar Mengingat ukuran dari gergaji ini Tapi kita tidak perlu untuk menggergaji dengan kasar Santai saja seperti ini kawan-kawan Keunggulannya yaitu tidak memakan banyak tenaga Jadi saya hanya meletakkan bousau ini di atas kayu dan mengayun normal Dan kalau sudah mencapai bagian tengah maka akan mengancing dengan sempurna kawan-kawan Dan memang untuk diameter log seperti ini menggunakan mata gergaji yang panjang ya 60 cm seperti ini memang sangat menghemat tenaga dan juga menghemat waktu kalian Menggergaji menggunakan buksau ini setelah saya cek menitnya atau detiknya Menggunakan video ini dimana saya melihat detik awal mulai menggergaji dan detik akhir mulai menggergaji pada video Waktu yang dibutuhkan untuk buksau membelah log ini adalah sekitar 1 menit 35 detik Ini berbeda sangat jauh ya dengan gergaji lipat Dan memang gergaji lipat ini panjang dari diameter gergajinya tidak sepanjang dari mata gergaji bousau ini Dimana tadi mata gergaji ishinoko membutuhkan waktu sekitar 3 menit 30 detik Dan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit 35 detik Kemudian untuk menggergaji log yang besar menggunakan ini mata gergaji ishinoko Itu sangat mengurus tenaga ya kawan-kawan ya Kalau untuk buksau ini sangat terbantu oleh berat dari frame gergaji Jadi kalian tinggal sesuaikan apakah membutuhkan buksau atau membutuhkan gergaji lipat Tentunya apapun pilihan kalian ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing Seperti kita lihat untuk gergaji lipat itu keunggulannya memang fleksibel Kemudian gampang untuk digunakan Gampang untuk dikontrol Hanya saja beberapa gergaji lipat seperti ini agak susah untuk diasah Karena profil matanya ya kawan-kawan ya Karena fleksibilitas dari gergaji lipat bahkan kalian bisa memasangkan dengan hampir pisau apapun Contohlah kita menggunakan moragnif untuk membuat konstruksi atau join pada kayu Jadi kita udah gergaji sisi-sisinya dan ingin membuat apa namanya ini ya Semacam join lah Jadi kita bisa buat dua dan digabungkan kayak gitu kira-kira seperti itu Kita juga bisa melakukan hal yang sama menggunakan buksau Tapi buksau ini memang agak sulit dikontrol ya karena besarnya dan memang dia lebih ke arah untuk konstruksi dengan log-log yang besar ya kawan-kawannya Karena pada sejatinya atau pada dasarnya ini buksau ini sebenarnya bisa dibilang gergaji mesin tapi ditenagai oleh tenaga manusia Kalau di video mungkin tidak terlalu terlihat tapi kalau kalian pegang langsung akan kalian rasakan perbedaan tenaga yang dikeluarkan ketika menggunakan buksau Dan ketika menggunakan gergaji lipat Dan mungkin akan setara kalau kita menggunakan gergaji lipat yang panjangnya itu juga 60 cm Ya tapi seperti yang kita ketahui bersama ya ini mata gergaji bahko ini dari Sweden ini cuma 60 ribu Kalau kita mau sandingkan dengan silky yang katana atau apa yang itu pokoknya itu kayak 60 ribu lawan sekitar 1 jutaan lah 1.500.000 mungkin bang Jadi kalau kalian ingin gergaji yang powerful dan juga memang betul-betul fungsional dan harganya murah Maka ini bisa jadi alternatif yaitu membuat frame untuk buksau Kalau kalian memang orang yang bekerja di mungkin di bidang perkayuan yang mungkin ya dan ingin menggunakan buksau ini kalian bisa sekalian beli framenya Kalau tidak salah sih kalau macam sepaket sama frame ini terakhir waktu itu saya cek harganya sekitar 250 ribuan sudah dapat gergaji yang lebih powerful kayak begitu Oh iya satu lagi kenapa buksau juga itu superior menurut saya adalah kemudahannya untuk diasah Karena memang buksau ini adalah benda yang istilahnya memang untuk full fungsional Hal-hal yang biasanya digunakan untuk full fungsional itu pertama itu murah Yang kedua itu maintenance-nya gampang tapi memenuhi standar pekerjaan yang ingin dikerjakan Jadinya di tengah hutan pun kalian dengan enteng mengasah mata dari gergaji buksau Cobalah lihat kedua mata gergaji ini yang satu mata gergaji dari silky yang karakternya 3D dan yang satu mata gergaji dari bahko Mana yang lebih gampang di asam menurut kalian Oke kira-kira seperti itu review saya untuk perbandingan gergaji lipat yang saya punya dan juga mata buksau dari bahko yang juga sudah lama saya miliki Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan